Selamat malam mahasiswa kelas 1B D4 akutansi Hari ini adalah pertemuan wali kelas ketiga dalam semester ini Saya mohon maaf juga bahwa pertemuan kita agak terburu-buru Karena saya terlalu sibuk kali ya jadi gak bisa bagi waktu Untuk semester depan kita nanti akan saya akan coba buat pertemuan wali kelas itu Dua bulan sekali lah kalau bisa sebulan sekali lah kita ketemu ngobrol-ngobrol ya Dua bulan sekali paling lama jadi minimal pertemuan wali kelas itu adalah tiga kali Di bawah itu ditegor oleh Diktur Polban Kenapa wali kelas cuma ngadakan dua kali? Ditegor jadi supaya gak ditegor saya terburu-buru buat begini Banyak lah manfaatnya kalau kalian sering bertemu dengan wali kelas ya Karena yang mau mendengarkan curhat kalian Dalam soal belajar itu hanya wali kelas Dosen gak akan mau denger gitu Ini siapa dosen datang ngajar pulang gitu Saya juga gitu ke kelas lain saya datang ngajar pulang Saya males saya denger-dengernya Hanya wali kelas yang mau denger gitu loh Jadi perlu kita ketemu sering-sering Satu dua tiga empat lima Enam tujuh lapan sembilan sembilan sebelas Tiga belas orang Off kameranya Memang begini gawatnya kah Internet kita Satu dua tiga empat lima enam tujuh Udah lah biarin aja Ya Oke Walaupun tentu saja obrolan-obrolan dengan wali kelas Wali kelas bukan superman ya Jadi obrolan-obrolannya gak selalu juga bisa menyelesaikan masalah secara langsung Tapi paling tidak Anda punya teman untuk curhat Tentang belajar Tentang macam-macam yang ada hubungan dengan kampus Ya Salsa nurul baru putus pacar Terus minta nasihat pak saya baru putus pacar Gimana menurut bapak supaya saya bisa belajar kembali Itu kan perlu Itu masih ada hubungan dengan kampus Ya Nah Rizka gitu ya Seneng dengan Ardiansa Pak gimana caranya biar Ardiansa Nah itu saya gak tau kalau kayak gitu Itu gak ada hubungan dengan kampus Ya Tuh Mungkin Angelina lebih pinternya kali ya Atau Ananda Riri ya Lebih pinter ya Ya Ananda Riri Ngeluh dia ke wali kelas ya Pak Anak saya di rumah rewel banget Saya jadi susah Ngerjain PR Nah itu masih ada hubungan dengan kampus Berapa anaknya Ananda Riri di rumah? Dua lah ya Gitu ya Jadi apapun yang ada hubungannya dengan kampus Dengan belajar Itu oke Boleh kita diskusikan Ada juga yang gak bisa Ya seperti tadi Anda Anda mau ngelirik seseorang Minta Atpis ke saya Gak tau saya Nah jadi ada manfaatnya Walaupun mungkin Dalam bentuk obrolan gitu Emang itulah tujuannya wali kelas gitu loh Mendampingi mahasiswanya Nah uniknya Kalau dulu ya Wali kelas itu Hanya satu semester Jadi semester depan Anda wali kelasnya beda lagi Terus diperpanjang jadi satu tahun Jadi setahun sekali ganti Ternyata itu justru gak bagus Ganti-ganti wali kelas gitu Kecuali kalau Anda merasa konflik Ya mungkin harus diganti Tapi kalau normal-normal aja Sebaiknya diteruskan Nah sekarang diteruskan 4 tahun Jadi saya mendampingi Anda kuliah Dari mulai tingkat 1 Sampai tingkat 4 Sehingga ada kedekatan Emosional Keakrapan Dan saya mengerti Karakter Anda masing-masing gitu Memang kemarin ada kendala covid ya Dua tahun kita gak bisa ketemu fisik Tapi kan mulai semester depan Sudah normal lagi Gitu Gakimanapun dosen Wali kelas Paling lebih tahu dari Anda Tentang politeknik Sidang Tugas akhir Membuat Tugas akhir Tentang ujian Gitu Tapi tidak semua juga Tidak semua hal juga Kalau Anda nanya tentang pelajaran Yang Anda proles Saya gak tahu Gak semua pelajaran yang Anda pelajari Saya tahu Tapi ada juga yang saya tahu Gitu Nah itu kan semuanya bisa dijadikan Apa Apa ya Teman diskusi lah Begitu Ya Jadi gak usah Kaget Kalau kadang-kadang Saya marah-marahin Si Aradia Terus si Sahla Mana Sahla Mana wajahnya Mana Coba kamu liatin wajahmu yang benar Nah si Sahla Kadang-kadang dimarahin Itu tujuannya untuk Supaya Belajarnya benar aja Zuriyati Zuriyati Kamu udah di Bandung Atau masih di Solok Zuriyati Ada di Bandung Atau di Solok Zuriyati Masa gak dengar Hah Oh yaudah Berarti kamu gak kehabisan tiket Katanya kemahalan tiketnya Gara-gara kamu Lama kayaknya kemarin Saya protes Dalam rapat dosen Bahwa Semua mahasiswa Harus WS Offline Saya bilang Gimana kalau ada Mahasiswa yang masih di luar Orang sana Dan dia mau beli tiket Mahal Sekarang tiket udah normal lagi Udah gak dua kali lipat Masih sama pak Hmm Akhirnya jadi pertimbangan Gitu Apalagi ada beberapa mahasiswa Yang dari Papua Itu kasian banget Anda tau gak Tiket dari Papua Menuju ke Jakarta Dua setengah juta Sama dengan Dari Jakarta Ke Korea Oke Jadi anda kalau ke Papua Ngeliat Koteka Nah anda kalau ke Korea Ngeliat Korea-Korea K-pop Yang anda Sering liat itu Itu sama tiketnya Sangking luasnya Indonesia Jadi memang itu gak mudah Akhirnya diambil jalan tengah Nah ini yang mau saya jelaskan ya Mama beli roti bakari mah Nah itu bocor Nah itu bocor namanya ya Itu namanya bocor Makanya saya udah bilang Nah ini harus dijelaskan tentang Roll zoom ya Pada saat zoom Semua mikrofon Mute Di mute Nah ini keliatan di mute Kalau gak tadi tuh Ada yang suruh mamanya beli apa tadi tuh Eh Itu namanya bocor Masuk Dengan di mute Nah ini ya Saya ingatkan kembali Roll Berzoom meeting Satu Semua peserta Harus di mute Mikrofonnya Kecuali nanti Kalau dia mau bertanya Unmute Kalau gak nanti Terjadi bocor Beri tadi Ya Siapa tadi yang Nyuruh-nyuruh mamanya Beli Sati Beli apa tadi Kerekam gitu ya Itu bocor Jadi masuk dia ke ruang meeting Nah Itu ya Itu maksudnya Yang kedua Semua mahasiswa Kameranya Harus on Artinya Anda Memperhatikan Pembicara Mau gak Ananda Saya suruh bicara Hari ini Ya Tapi semuanya Kami off Kameranya Mau gak Ananda Gak kan mau Berarti dia bicara Dengan siapa tuh Kameranya off Semuanya Bicara sama siapa Sama foto Jadi etika Zooming itu Dila 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 Oke Oh gak bisa Dimute nih Ya udah Biarin aja Nah jadi Itu etikanya Gitu Tapi Ada tapinya Kalau orang mau ke toilet Kalau ada yang mau ikut Zoom meeting Dia belum mandi Atau dia lagi sakit Atau kerudungnya Belum dipasang Itu boleh Off Itu kecuali Ya Gitu 1,2,3,4,5,6 Wah banyak banget 10,12 Ada 12 Wah banyak banget Ini yang off Ya mungkin karena cuaca Ya Kadang-kadang Kita offkan kamera kita Supaya suaranya Kedengaran Jadi kalau bandwidthnya Turun Rendah Kamera itu Memperberat bandwidth Jadi kalau bandwidthnya off Suara jadi terdengar Kalau enggak dua-duanya gak terdengar Soalnya putus-putus Nah itu boleh Makanya dikomunikasikan Melalui chatting Ini chattingnya disini Bagas Hayana Izin tidak mengetifkan kamera Disini hujan deras Ya Rumah saya hampir kebanjiran Gitu kan Jaringan kurang stabil Dan blablabla Itu boleh Atau pakai Wea group Juga boleh Oke Nah Kemudian Rule yang ketiga Adalah Jangan bersilang-silang Jadi artinya Yang satu Belum selesai Menjelaskan Kayak saya sekarang menjelaskan Anda potong Anda Itu akan Apa ya Karena zoom itu Kan dia ruang kecil Earphone di kuping Anda Itu jadi membuat Anda Pusing Kayak gitu ya Jadi di zoom itu Diajarakan kita Untuk menjadi Pendengar yang baik Sekaligus Pembicara yang baik Pada saat kita mendengar Kita sabar mendengar Jangan motong Kalau tidak terpaksa banget Jangan dipotong Kecuali lo terpaksa banget Ya oke lah Atau gak sadar Kadang-kadang kita gak sadar Motong ya oke lah Jadi pembicara yang baik Jadi nanti kalau saya suruh Berbicara Anjay lah Suruh bicara Bicara gitu ya Jangan diem Apalagi mahasiswa Kenapa mahasiswa Gak bisa ngomong Nah itulah kira-kira Rule nya ya Saya rekam Pertemuan-pertemuan kita Supaya nanti ada bukti Ada pertanyaan Aurelia Anjani Mau nanya apa Tidak ada pak Tidak ada pak Tidak ada ya sudah Nah Rizka mau nanya apa Tidak ada juga pak Tidak ada ya sudah Nah itu ya kira-kira Rule nya ya Mungkin udah berkali-kali Dijelaskan udah pada tau Demikian juga kuliah online Itu harus on Kecuali tadi Ada hambatan-hambatan Nah Di dalam pertemuan wali kelas Harus ada Notulen Ketua kelasnya mana Ketua kelasnya siapa Siapa ketua kelas Tadi itu saya Ngobrol ke dia sebentar Si Aziz Mana Aziz Aziz online apa enggak Adir bapak Oke Aziz buat Notulen Tapi dalam bentuk word ya Jangan di PDF kan Nanti setelah itu Aziz tanda tangan Di sebelah kiri Di bagian terakhir Nanti saya tanda tangan Sebelah kanan Jadi bukti bahwa kita Memang Bertemu gitu Bukan fiktif Oke Atau Aziz mau nyerahkan Ke teman yang lain Sesuai dengan Struktur organisasi Di kelas ini Boleh Nah Agenda kita Hari ini Satu adalah Informasi terbaru Mengenai WAS Saya update ya Karena Saya baru baca Detil sampai Kemarin gitu ya Kemudian yang kedua Adalah strategi Belajar yang baik Menjelang WAS Ketiga Hal-hal lain Yang perlu didiskusikan Dengan saya Silahkan Ditanyakan Kemudian 4 Menutup Nah saya mulai dengan Update informasi terbaru Jadi Setelah Wakil Direktur ya Meminta semua Harus Offline Alasannya Sudah saya jelaskan Dalam pertemuan kedua Karena Kualitas ujian Online itu Rendah Gampang sekali Orang nyontek Kerjasama Dan sebagainya Sulit sekali Dosen mengontrolnya Karena ada Ada jarak Yang terpisah Itu ya Itu terjadi Di seluruh dunia Nah oleh karena itu ada beberapa Inisiatif Perguruan-perguruan tinggi Terkenal di dunia itu Membuat Biometrik kontrol Dalam bentuk Mengetik pola Pola ngetik itu disimpan Tiap orang berbeda-beda Jadi kelihatan Kalau ada joki Tapi itu tetap saja Kalau ada orang yang Membisikkan di samping Di sampingnya Aurelia itu ada Tadi siapa Adikmu tadi ya Dia bisiin Jawabannya gitu Itu kerjasama juga Tidak ketahuan Tapi yang ngetik kan Tetap Nah jadi masih ada Kekurangannya juga Yang paling baik adalah Ujian offline Kalau ujian itu Dari sisi akademik ya Kondisi Anda kan Paling enak online kan Bisa nyontek-nyontek dikit Open book Pasti open book Namanya online Nah oleh karena itu Sudah cukup lama Empat semester Hampir menjelang lima semester Kita menderita Menderita dalam tanda petik Ujian seperti itu Kuliahnya oke Tapi ujiannya yang Enggak benar Maka wajar Kalau wakil direktur satu Memendinginkan Online Tapi karena Terkesan mendadak Terkesan Sebenarnya enggak terkesan Karena udah semester lalu Udah dijelaskan Bahwa semester lalu Harusnya offline Maka Protes mahasiswa cukup kencang Termasuk kelas ini juga Wah setiap Setiap kelas itu protes Dikumpulkan tuh Dari wali kelas kumpulkan Dianalisa Oh ini kayaknya Masih banyak orang yang Di luar pulau Jawa Akhirnya kita ambil jalan tengah Jalan tengahnya adalah Semua mahasiswa yang Ber KTP Atau tinggal Di luar pulau Jawa Boleh online Begitu keputusannya Dan saya tanya langsung Ke Kajur Ya seperti itu Walaupun enggak tertulis Nah tapi saya surprise Bahwa Zuryati Yang dari Mana tuh Dari Solok ya Dia sudah ada di Bandung Ya sudah Walaupun sebenarnya tanggung Dia ada di Bandung ya Zuryati ya Habis UAS Kamu ngapain Kamu kan kelas 1 Kalau kelas 3 Atau kelas 4 Dia fokus ke tugas akhir Nyambung Selesai tugas akhir Sidang Sidang Langsung kuliah lagi Semester berikutnya Kalau kalian kelas 1 Selesai UAS Libur kalian Ya kalau yang di Pulau Jawa Gampang lah Tinggal naik bus Nyampe Nah Zuryati naik kapal Kapan nyampe Ke Solok Makanya saya bilang Udah Zuryati jadi turis aja Turis Jalan-jalan di Bandung Ya Zuryati ya Ikut pengajian di Salman Nah ini saya kasih trik Buat Zuryati ya Zuryati tuh libur 2 bulan Bulan Juni Juli Agustus Kita baru kuliah lagi Awal Agustus Juryati Ikut pengajian di Salman Per dalam agama Di sana Sambil ngirik-ngirik Anak-anak ITB ya Anak ITB yang aktif Di Salman kan banyak Jadi Salman itu sebenarnya Tempat belajar agama Masih suam-masih suam ITB Dan sekitarnya Ya Nah jadi Dan juga tempat cari jodoh Teman saya juga dulu Dapat jodohnya disitu Nah siapa tau Zuryati Kenalan dengan anak ITB ya Jadi masa depannya cerah ya Karena anak ITB kan lebih cerah masa depannya Nah itu Itu usulan saya aja Sambil bercanda Kalau mau diikuti Boleh ngayu Gak apa-apa Jadi Pengelola-pengelola Pengajian di Salman itu Paling senang Kalau ada orang luar yang datang itu Dari Unpad Mahasiswa kedokteran Unpad Mahasiswa sastra Unpad Wah Cewek-cewek gitu ya Senang banget Mereka rajin mereka jadi mentor disitu Terujung-ujungnya Jadi Jodoh Dapat jodoh Banyak dapat jodoh disitu Beberapa dosen ITB Juga dapat jodohnya di Salman Ini kalian belum tau kan Nah Coba nanti Di eksplor ya Salsa Nurul ya Udah siap-siap dia mau main-main Belajar agama niatnya Itu hanya bonusnya aja Kan emang gak apa-apa Kalau dapat jodoh kan gak apa-apa Tapi ya jangan sekarang nikahnya Pacaran aja Nikahnya 4 tahun 5 tahun lagi gitu Nah jadi Itu update terbaru Nah kemudian update terbaru lagi Keluar dari Wadir 1 juga Ada itu udah saya kirim itu suratnya Ke anda Bahwa mahasiswa yang belum divaksin 2 kali itu Diwajibkan ujian YS online Karena kalau dia belum divaksin 2 kali Nanti dia jadi penular COVID COVID itu belum berakhir loh Ya Jadi jangan anda anggap COVID sudah berakhir Itu belum Ini data-data yang saya dapet ya Mungkin anda gak sempet Nonton TV atau apa ya Karena terlalu Sibuk Ngerjain tugas Nonton film Korea gitu ya Korea Utara Disinyalir ada 2 juta Yang terkena COVID Kemarin gitu Dan Korea Utara itu negara miskin Jadi gak punya vaksin Jadi mereka Memvaksin rakyatnya dengan Minum-minum herbal-herbal gitu loh Jadi makin parah di Korea Utara Anak saya kebetulan tinggal di Shanghai Itu masih lockdown Sejak Dua bulan yang lalu Kota Shanghai lockdown Karena tiap hari Sekitar 250 ribu Yang terkena COVID Total ya Total 250 ribu Jadi mereka langsung tutup Kota Shanghai adalah Kota yang besarnya Dua kali Jakarta Penduduk Sekitar 25 juta Dua kali Jakarta luasnya Bayangin Kota termodern di China Kena COVID Tapi COVID jenis baru ya Lockdown Jadi sekarang lagi nunggu-nunggu Udah mulai dibuka dikit-dikit Setiap hari diperiksa Datang petugas Meriksa satu Dari pintu ke pintu Beijing Ibu kotanya China itu 500 ribu Sekarang jumlah yang kena COVID Sekarang Taiwan Juga udah mulai ratusan ribu Jadi belum berakhir Nah sekarang pertanyaannya Kenapa Indonesia aman-aman saja Setelah tanggal 3 Sampai tanggal 4 Kita lebaran Sempit-sempitan Di angkot Ya Setelah turahmi Ketemu banyak orang Kerumunan Belum lagi wisatanya Di lebaran Kok kita aman-aman aja Nah itu pertanyaan Ada yang bilang Karena kita sudah divaksin Sekitar 60% 70% Jadi vaksinnya efektif Sementara orang China sendiri Belum divaksin sebesar itu Kan penduduk China itu banyak 2 miliar Jadi mereka kalau memaksin 70% penduduknya Itu sekitar 1,4 miliar orang Sementara kita kan Sekitar 60 juta 100 juta Berapa kali lipatnya itu Biayanya besar-besaran Gede banget Jadi pemerintahnya juga Gak punya uang Kayaknya Jadi banyak orang China Belum divaksin Itu sebabnya menular Demikian juga di Beijing, Shanghai Nah Korea udah jelas kan Jadi negara-negara yang Stabil Dari COVID Itu karena Vaksinnya sudah di atas 50% Rakyatnya Termasuk Amerika juga Jadi vaksin itu sangat penting Masalahnya punya uang atau tidak Nah itulah hebatnya Presiden Jokowi Saya salut Dia mau ngutang Berapapun keluar negeri Demi Memvaksin Rakyatnya Kalau nggak Gak ada jalan keluar Negara lain gak berani Makanya Indonesia adalah Negara yang paling cepat Vaksinnya Nomor 7 di dunia Di dunia ada 209 negara Kita nomor 7 Karena kita bukan negara kaya Kebijakannya yang betul Nah Negara-negara yang kurang Divaksin itu Korea Utara Cina Cina Nah Taiwan Tidak tahu Kenapa kok kena Nah itu Sekarang kena lagi Nah kita Setelah tanggal 3 Biasanya 10 hari Setelah itu Itu naik COVID Banyak orang kena COVID Sekarang nggak Sekarang tanggal berapa 27 Berarti udah 24 hari Nggak ada kenaikan COVID Terus Anda nggak bisa bilang Kan bisa direkayasa Pak Nggak bisa direkayasa Memang esok Kalau kena COVID Terus bisa direkayasa Esok Kamu kena COVID Terus Nggak usah ke rumah sakit Kamu di rumah aja ya Nih saya kasih Daun Daun jendela Apa Daun Daun sirsak Minum Kan nggak mau dia Dia Pak Pengen ke dokter Artinya setiap orang Yang kena COVID Pasti pengen ke dokter Mayoritas ya Tapi kenyatanya Di rumah sakit Tidak banyak orang Yang kena COVID Nggak ada yang datang Karena COVID Itu artinya Kita berhasil Menurunkan COVID Nah tapi Selalu ada Tadi kan Baru sekitar 60 70 persen lah Penduduk Indonesia Yang sudah Divaksin dua kali Kalau nggak salah Nggak sampai Sekitar 50 persen Yang udah divaksin dua kali Sekitar 20 persen Yang divaksin tiga kali Sekitar Berapa Mungkin 70 persen Yang divaksin dua Satu kali Nah yang divaksin satu kali Itu masih Baru 70 persen Jadi masih banyak Mungkin Salah satunya Masih sopolban Banyak yang belum Divaksin dua kali Jadi belum Diperkuat Vaksinnya Kalau ada Virus baru Nah itulah sebabnya Mereka boleh Ujian online Walaupun mereka Ada di Bandung Begitu surat itu Artinya Nah sekarang Kebijakan pimpinan Baik pimpinan Jurusan akutansi Maupun pimpinan tertinggi Yaitu wadir kan Yang tertinggi ya Di bawah diriktur Kadang-kadang Dijalankan di lapangan Berbeda Dosennya Tidak mau Buat Ujian-ujian online Kan dua kali kerjaan Nah itulah kendalanya Itulah tantangannya Nah makanya Saya mau nanya Ke Aziz Di kelas ini Siapa yang masih Berada di Luar pulau Jawa Azuri Azuriati Sudah pulang Siapa lagi Azuriati sudah Masuk ke Bandung Siapa lagi yang belum Aziz Esau Kamu wakilnya Esau Kamu wakil bukan Iya pak Yaudah Siapa yang masih Di pulau Jawa Kelas ini Di luar pulau Jawa Maksudnya Malah gak tau Karena gak pada Komunikasi Yaudah Yang ada disini aja lah Ini ada dua Disini mahasiswanya Ada berapa Saya lupa Lupa aja sih mahasiswa ini Ada total Berapa Esau 32 pak Berarti ada dua orang Gak masuk Dari 30 yang hadir ini Semua ada di Bandung 31 sekarang Semua ada di Bandung Atau gini Siapa yang 31 Yang hadir Di zoom Sekarang Yang ada Di luar pulau Jawa Gak ada Kalau ada Respon Yaudah Berarti semua Ada di Bandung Ya sudah Berarti kelas ini aman Tinggal ujian aja Ya Nah Tapi ya Tapi bawa itu ya Bukti bahwa Anda Sudah divaksin dua kali Nanti Anda gak bisa masuk kampus Eh Mulai hari Senin Oke Itu kira-kira update Terakhir mengenai Informasi Penyelenggaraan YS YS kita mulai tanggal 30 Sesuai jadwal Jadwalnya udah saya kirim kan Ada kan Nah itu jadwalnya itu Mungkin itu ada sedikit perubahan Dikit-dikit Yaitu draft Tapi saya kira itu yang terakhir Jadi kalau ada Update-nya saya kirim lagi Ada pertanyaan mengenai agenda pertama Update informasi tentang YS Silahkan Tidak ada Oke Kalau tidak ada Kita masuk Ke agenda kedua Agenda kedua Membahas Tentang Strategi belajar Ya Belajar itu ada strateginya Ya Apa sih strategi itu Strategi itu adalah Suatu cara Untuk mencapai Tujuan Secara Lebih baik Jadi Anda Kalau gak pakai strategi Nyampiknya Lambat Gak maksimal Nilai Anda Gak maksimal Nah banyak mahasiswa itu Sebenarnya nilainya Gak maksimal Gak belajar Sungguh-sungguh Karena banyak faktor ya Nanti dia menyesal Kalau udah kerja Oh kenapa saya IP saya segini Padahal saya bisa naikkan dikit Itu pasti gitu Sering kayak gitu Saya aja IP saya IP S1 Saya 3,07 Sebenarnya Kalau saya belajar-belajar serius 3,5 bisa Tapi kenapa Waktu itu Alamiah saja Nah jadi Belajar itu ada strateginya Nah strategi belajar yang paling umum adalah Belajar itu harus dicicil Ya Bayangin Kalau saya ngajar sistem informasi manajemen Misalnya Itu bukunya itu sekitar 600 halaman Kadang 800 halaman Mana mungkin Anda pelajari dalam satu malam Secerdas apapun Sejenius apapun Gak mungkin Katakanlah orang paling jenius di Indonesia itu Habibi Dia gak pernah baca tentang SIM Dia baru baca Malam menjelang UAS Gak kan dia dapat nilai A Paling tinggi nilainya C Apalagi Anda bukan secerdas Habibi Jadi belajar itu gak boleh ditumpuk-tumpuk Harus dicicil Nah itu strateginya Nah sekarang bagaimana membagi waktu Tiap malam apa dulu yang Anda kerjain Banyak banget Ada tugas ada apa Ya tentu tugas dulu dong Selesai tugas Baru Anda kerja Anda baca-baca yang lainnya Dicicil Itu ya Strategi pertama Terus strategi kedua adalah Gunakan buku terbaik Semua mata kuliah itu ada buku terbaiknya Ada pengarang-pengarang terbaiknya di bidang itu Mungkin dosennya pakai buku terbaik Mungkin tidak Kalau dosennya tidak menggunakan buku terbaik Anda cari buku terbaiknya Sambil contoh misalnya Anda belajar pengantar akutansi 2 Itu buku terbaiknya ada Dulu zaman saya dulu buku terbaiknya Karangan Sumariono namanya R. Sumariono Itu dosen akutansi UI Bagus banget menguraikannya Ada contoh-contoh soalnya Gitu Nah kalau dosen Anda tidak pakai buku itu Anda beli buku itu Karena namanya akutansi Tidak ada bedanya gitu loh Emang akutansinya Pak Ahmad Sarif beda dengan akutansinya Pak Andika Sama Cara ngajarnya yang berbeda Itu strateginya Buku terbaik selalu ada di setiap mata kuliah Coba nyarinya dimana Nah sekarang kita ada di dunia internet Sebagian besar dalam bentuk e-book Bisa Anda peroleh dengan mudah Atau gratis Atau bayar murah Belinya murah 5 dolar 3 dolar Bahasa Inggris tapi Kalau mau bahasa Indonesia Sumariono Nah satu lagi buku karangan Sumariono itu dosen-dosen UI Akutansi UI Itu bagus-bagus Jadi buku-buku Akutansi yang paling bagus Di tulis Itu adalah dari dosen UI Dan UGM Mereka itu punya bakat Menulis Namanya pedagogik Jadi kalau menulis itu Membuat orang ngerti Bukan orang bingung Memang ada pak buku yang berorang bingung Ada banyak Dia nulis tapi gak ada pedagogiknya Masih saya jadi gak ngerti apa yang dimaksud Nah itu Cari buku seperti itu Bisa juga Anda cari buku-bukunya Dalam bentuk print out di Gramedia Di Bandung sekarang ada 3 toko buku besar Satu Gramedia ya di Jalan Merdeka Palasari Palasari lebih lengkap Banyak buku-buku lama juga disitu Buku second juga ada Kalau buku kan gak apa-apa second ya Asal jangan pacar yang second ya Kalau buku gak apa-apa second Nah Ada Togamas Nah itu dulu gak ada Zaman saya kuliah dulu Cuma ada Palasari Itu strateginya Nah Kalau Anda menemukan buku yang bagus 50% dari mata kuliah itu Anda sudah Sudah paham Tanpa guru Buku yang bagus itu Buku yang ditulis dengan sistematis Mudah dimengerti Dan punya kemampuan self-explanation Self-explanation Jadi buku itu sendiri Menjelaskan Tentang poin-poinnya dengan jelas Tanpa perlu bertanya ke siapapun Memang gak banyak buku kayak gitu Salsa kamu lagi joget Apa-apa lagi goyang-goyang gitu Lagi denger lagu kamu ya Lagu dangdut Nah Memang gak banyak Gak semua dosen Gak semua dosen Bisa menulis buku yang Self-explanation Itu bakat bakatan Makanya kalau dosen kita Gak bisa dijelaskan gitu Ya kita cari bukunya Jadi jangan tergantung 100% dengan dosen Jadi kalau Anda menemukan Buku yang bagus Sistematis Bahasanya mudah dimengerti Self-explanation Lalu Anda diajarkan oleh dosen Makin Anda mengerti Nih Matematiknya begini Minimal Tanpa dosen Anda baca buku itu Anda mengerti 50% isinya Ya ada contoh soal Kayak buku Sumarsho Gitu ya Terus Begitu diajarkan sama dosen Pasti nambah Masa sih Anda ikut kuliah Makin bodoh Kan gak ada orang yang ikut kuliah Makin bodoh Pasti dia makin pintar Nambah Nambahnya tergantung Kalau Anda sambil ngantuk-ngantuk Nambah 20-30% aja Dari 100% Anda nambahnya Cuman 30% aja Minimal Berarti 50 Tambah 30 80% Anda sedang ngerti Bahkan sebelum dosen Yang jelaskan Anda tahu Jadi nanti Anda tanya Lebih dalam ke dia Kalau 80% menguasai Itu sama dengan nilai A Kalau ujian Apakah strategi itu Anda lakukan Nah itu pertanyaannya Kayaknya enggak Gitu ya Nah itu dia Saya kasih contoh pengalaman saya ya Saya itu dosen yang Ya biasa-biasa aja lah Mungkin di Polban juga banyak dosen yang lebih pintar dari saya Tapi hampir tiap bulan saya diminta untuk mengajar training Kekaryawan-karyawan perusahaan Bermacam-macam topik Kenapa? Karena mereka menganggap Saya itu menguasai banyak bidang Dan menjelaskannya itu lebih mudah dimengerti Nah itu pendapat mereka Sebenarnya mereka enggak tahu bahwa saya itu bisa begitu itu karena saya menemukan buku terbaik Sebagai contoh Suatu ketika saya diminta mengajarkan life cycle costing Life cycle costing itu semacam akutansi biaya Tapi dari mulai barang itu dibeli Dipelihara sampai barang itu enggak bisa digunakan lagi life cycle Itu bagaimana menghitung mengontrol cost-nya Awalnya saya enggak ngerti juga apa itu life cycle cost costing Tapi karena perusahaan training itu melihat CV saya Saya S2 akutansi pasti ngerti segala akutansi Dia pikir gitu Di masyarakat itu sering begitu Kita sering dinilai lebih dari yang sesungguhnya Karena latar belakang Anda orang akutansi dia enggak ngerti semua Padahal enggak, akutansi kan ada-ada spesialisnya Saya kan spesialis IT Saya terima aja Lalu saya adakan searching Saya cari ke seluruh penjuru internet Buku-buku tentang life cycle costing Dari Amazon, ada yang saya beli, ada yang saya download gratis, segala macam Akhirnya terkumpul 170 buku Yang berhubungan dengan life cycle costing Nah kemudian saya pilih-pilih Ingat, e-book itu macam-macam kualitasnya Ada yang asal-asalan Enggak punya kemampu Enggak ada yang sistematiknya Ada yang bagus banget Ditulis oleh profesor di Amerika Karena dengan sistematik aden berwarna-warni Jadi dipilah-pilah Enak membacanya Nah saya ketemu Lima dari 170 sekian Ada lima buku yang bagus menulisnya Sistematik sekali Nah dari lima itu Saya ambil satu sebagai buku utama Yang saya baca Saya siapkan untuk bahan training Bagus banget Jadi saya baca kayak baca komik gitu Kalau dia bahasa Inggris Kayak baca komik Semua yang saya baca itu saya ngerti Maksudnya Oh ini rupanya life cycle Ini bedanya dengan cost accounting biasa Itu ada contoh-contohnya Ada glossary-nya Bahasanya bagus banget Sudah saya persiapkan satu minggu Saya baca berulang-ulang Terus saya ambil bahan-bahan yang pentingnya Dislike Saya tambah dengan sumber-sumber lain Sudah saya ngajar Nah yang diajar kan gak tau Bahwa saya baru belajar seminggu yang lalu Dia rasa Wah dia dapat ilmu baru Nah Itu saya bilang tadi Buku yang baik itu Minimal 50% Bahkan kalau saya bisa 80% Saya paham ilmu baru itu Tinggal 20% lagi yang saya gak paham Ya cukup lah 80% saya paham Untuk ngajarin Training online Mereka juga adalah terbelakang Bukan akutansi Insinyur-insinyur Kebanyakan Cukup Jadi mereka Anggap saya Pengajar yang Trainer yang lumayan bagus Dipakai lagi Dipakai lagi Padahal itu karena Buku yang baik Nah Itu ya Dimana nyari buku yang baik Bisa di Gramedia Bisa di Togamas Kalau di Bandung ya Bisa di Apa tadi Palasari Bisa di Internet Buku yang baik Itu yang gimana Bahasanya enak-enak Bahasanya ringan Jadi Sesuatu yang rumit Dijelaskan dengan cara yang ringan Saya ingat banget Tahun 1988 Nah ini biar anda kenal Dengan wali kelas anda Saya ngajar di Polban Tahun 87 Setahun Setelah saya ngajar di Polban Saya diminta jadi wartawan Koresponden majalah Info Komputer Bandung Jakarta Majalah Kompas itu Majalah Kelompok Kompas Namanya Info Komputer Jadi saya Dua tahun jadi wartawan Sambil ngajar Jadi saya sering Mau cari semua pakar-pakar IT Di Bandung Sesuai dengan tema Jadi majalah bulanan Bulan ini kita akan menerbitkan Topik komputer akutansi Maka semua pakar komputer akutansi Saya datangin Dari UNPAD TB Ada salah satu Profesor di TB Saya ingat sekali Namanya Profesor Arifin Arifin Lupa Arifin apa ya Udah meninggal Nah Dia lulusan Amerika ya Dia bilang gini Anda Kalau Ada seminar-seminar Nasional IT Yang kami buat Anda kami undang gratis Datang aja Anda bisa Bisa lihat seminar itu Orang kan Ikut seminar Bayar 5 juta 10 juta Anda gratis Karena Anda wartawan Dapat sertifikat Saya kasih Tapi ada satu syarat Tulis tentang seminar ini Dengan bahasa Yang sederhana Nah Itu saya ingat kalimatnya Ya Tulislah Tentang teknologi informasi Yang rumit-rumit tadi Dengan bahasa yang sederhana Sehingga orang awam Membaca majalah Anda Mudah mengerti maksudnya Tidak semua wartawan Bisa menulis Tentang teknologi Yang rumit-rumit Dengan bahasa sederhana Nah Jadi penulis buku yang terbaik Itu Yang baik Biasanya Dia bisa menyederhanakan Yang rumit-rumit Jadi sederhana Setelah saya bisa bilang tadi Kalau Anda baca buku akutansi Oleh penulis yang bagus Jadi 80% 50% yang ngerti Tinggal ikut kuliah Tambah ngerti 70-80% ngerti Dapat nilai A Itu strategi kedua Tentu strategi ketiga adalah Belajar bersama teman Kelompok-kelompok belajar Nanti ada soal Ngerjain soal Jadi ada Pelajaran yang dimulai Dari ngerjain soal Jadi baca teori dikit aja Ngerjain soal Jadi memahami konsep Melalui soal Ada itu Biasanya bidang-bidang teknik Nah akutansi sama Walaupun akutansi ilmu sosial Belajar konsepnya itu Melalui soal Dengan soalan yang ngerti Oh ini yang dimaksud dengan Metode penyusutan Sum of Digitier Teorinya kan begini-begini Rumusnya gini Ada bingung Gitu ngerjain soal Oh itu maksudnya Jadi Buat Kelompok-kelompok belajar Empat lima orang Gitu ya Nah kemudian Belajar bareng Ngerjain soal Ya tentu teori Dibaca juga Tapi soalnya yang lebih Banyak dikerjain Jadi anda belajarnya Mirip orang teknik Sedikit teori Banyak latihan soal Itu akutansi Tentu untuk pelajaran akutansi Kan di akutansi Gak semua pelajaran akutansi Ada pelajaran teori Kalau teori beda lagi Gitu Gak ada soalnya Gitu Begitu Nah kalau anda lakukan itu semua Persis seperti Murid saya Empat tahun yang lalu Eh Tahun yang lalu yang saya pernah jelasin Sebagian besar Lulus dengan IPK 3,5 Lebih 60% 70% Mereka lulus Kum laut Jarang ada satu kelas Lulus kum laut 70% 3,5 3,6 Itu karena saya sering ceramain Kayak gini Gitu ya Jadi jangan Nilai bagus Karena nyontek Nilai covid Namanya ya Nilai covid Nuru ya Nuru dapet nilai berapa IPK nya berapa COVID IP nya berapa Semester kemarin Nuru Semester kemarin Nuru dapet IP berapa 3,3 Suaranya terputus Putus 3,6 Anggaplah begitu ya 3,10 Nah iya bener 3,6 Itu tebak-tebak aja sih Tapi karena covid Itu namanya nilai covid Apa tuh maksudnya pak nilai covid Ujiannya buka buku Pada saat ujian Ada si AA di samping Tapi gak keliatan di kamera Misalnya Saya gak mengatakan Nuru begitu ya Nah itu nilai covid Nilainya tinggi Tapi pemahamannya rendah Nah itu sih gak Lama-lama ketahuan Yang gitu-gitu Banyak perguruan tinggi Yang ngasih lulusannya itu Tinggi-tinggi Di atas 3,5 Semua Di katrol-katrol Perguruan tinggi Di mana gitu Tapi HRD manager langsung Tahu Nah ini Carbitan Ditolak juga ITB itu Kalau lulusan ITB Nilainya 2 IPKnya 2,6 Itu masih diterima Kalau ada dua nih Satu lulusan teknik sipil Perguruan tinggi Unkep ya Unkep ya Universitas Kebatinan Jurusan teknik sipil Nah dia ngasih 3,8 IPKnya Yang satu dari ITB Teknik sipil 2,8 Kan beda satu poin Yang diterima ITB justru HRD udah tau ITB itu susah Dapat nilai IPK yang tinggi Karena Profesor-profesornya sangat ketat Tapi mahasiswanya pintar-pintar Jadi itu yang diterima Daripada yang 3,8 Tapi Karbitan Mereka udah tau Makanya kalian Harus IPnya tinggi Di atas 3,5 Supaya gampangnya dikerja Ingat pegawai negeri aja Ada jalur khusus Di atas 3,5 Jadi kalau anda 3,5 Itu tesnya khusus Karena sebagian besar Pasti lulus Itu yang dicari Banyak berkahnya Kalau dapet 3,5 IPKnya Ya Nah itu semuanya Di awal dari strategi Belajar yang benar Nah kalau sekarang Udah tanggung Udah tinggal 2 hari lagi Ujian yaudah Yaudah kamu lakukan aja lah Cara belajarmu Sebisa-bisanya ya Nah kalau sekarang ini Strateginya gimana Bahan-bahan terakhir Biasanya dosen tuh Bahan-bahan terakhirnya itu Kira-kira 3 minggu terakhir Itu bagian yang paling penting Biasanya banyak soal Dari situ diambil Jadi Dosen tuh buat soal Dari mulai bahan terakhir Mundur ke belakang Jadi kalau dari bahan terakhir Dapat 1 Terus tiap minggu 1 Berarti sekitar 5-6 minggu Dari mulai sekarang Sampai 6 minggu ke belakang Itu bahan-bahan yang paling penting Pasti keluar disitu Itu intinya Ya Logik-logikannya gampang kan Kalau Minggu-minggu pertama kan Baru pendahuluan Perkenalan Baru dasar-dasar Gak mungkin Dosen menanya dasar-dasar Gampang banget Apa yang dimaksud dengan akutansi Kenapa anda belajar akutansi Ya itu maksud apa ditanya Walaupun di bukunya ada Tapi yang Bahan-bahan terakhir Pasti sudah mulai soal-soal Bagaimana Melakukan Proses rekonsiliasi Dari transaksi ini Ini Nah itu udah intinya Makanya ingat ini Ini strateginya ya Bahan terakhir Berarti kuliah terakhir itu adalah Hari ini ya Minggu ini ya Dari minggu ini Tarik sampai 5-6 minggu ke depan Ke belakang Sampai 7 minggu ke belakang Itu pasti keluar Pasti banyak soal keluar dari situ Ya gampangnya setelah UAS itu Kelas itu Karena itu intinya Gitu ya Oke Ya saya kira itu aja yang mau saya sampaikan Nah agenda ketiga adalah Apa yang mau anda tanya Mengenai strategi belajar Silahkan Gak ada juga Sahla mau nanya apa Sahla Kamu ada dimana Sahla Kamu kayaknya ada di hotel Apa dimana Kamu Kok ada di rumah Kok rumahmu kayak hotel Mau nanya apa Sahla Gak ada pertanyaan Kamu panggilannya Sahla apa Aulia Sahla Sahla Apa artinya Sahla Gak tahu Ya udah gak apa-apa Ada pertanyaan lagi Gak ada Kalau tidak ada Kita masuk agenda ketiga Hal-hal lain yang perlu Didiskusikan Apa yang Tidak ada di agenda ini Apa yang perlu diskusikan Atau anda menanya apa Di luar agenda ini Saksa Nurul Menanya apa Gak ada Andika Menanya apa Andika Perkasa Panglima TNI Namanya kayak nama Panglima Andika Andika Perkasa Gak ada Katanya Ya udah Gak ada Anjeli Anjela Mau nanya apa Anjela Gak ada pertanyaan pak Kamu gak ada nilai D lagi ya Nilai E udah gak ada lagi ya Udah bagus ya Sekarang ya Oke Gak ada yang mau bertanya Ya udah Kalau gak ada Kita akhiri Pertemuan Ketiga Nanti semester depan Kita mulai lagi Pertemuan pertama Kedua Ketiga Ya dua bulan sekali lah Nanti Ketua kelas Bisa mengingatkan Kalau saya Belum adakan Pertemuan pak Kapan pertemuan Wali kelas Biar gak terburu-buru Kayak sekarang ya Tadi saya tugaskan Ke Aziz Untuk membuat Notulene Aziz masih ada disini Masih itu Udah selesai Notulene nya Coba buat foto Di foto Bukti Bukti bahwa ini Benar-benar Terjadi Bukan fiktif Fiktif foto Coba siapa yang buat foto Di sana Esau apa siapa Oke Nurul Coba buat foto Ya gak apa-apa Buat aja Lebih banyak Gak apa-apa Nanti saya pilih Oke ya Jadi setiap Pertemuan wali kelas Harus ada Notulene nya Apa poin-poin Yang dibahas Agendanya Apa Gitu ya Terus Fotonya Dan saya Biasanya saya masukkan ke Youtube Karena gak ada yang rahasia Kalau anda keberatan Anda boleh ngomong Pak jangan masukin ke Youtube pak Nah boleh Gak jadi saya masukkan Tapi ini kan gak ada yang rahasia Ini umum-umum aja Kalau ada konsultasi yang bersifat rahasia Pribadi Sensitif Ya gak Gak akan dimuat ke Youtube Oke Beres Semua sudah ada notulene nya Aziz Mana Aziz Kok gak ada respon Ini Aziz Kayaknya main game dia Aziz Ini siapa yang membuat notulene kelas ini Mohon maaf Saya sedang berada di luar rumah pak Jadi Notulene Notulene tadi Saya Selahkan kepada Saya kira pak Dan Siapa Saya kira Saya kira pak Oh yaudah Gak apa-apa Oke Saya kira udah buat Nanti buat dalam bentuk word Tanda tangan Iya pak Tanda tangannya saya kira juga gak apa-apa Pokoknya salah satu mahasiswa ya Ketua kelasnya Atau siapalah yang mewakili Oke Nah Dengan demikian Maka kita akhiri pertemuan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Buat semua Salam Dan Selamat Ujian Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih pak Terima kasih pak Oke